Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air Yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan Terima kasih banyak atas kesetiaan Saudara-saudaraku semua, sedulur-sedulurku semua Kepada kami channel Bejuntunyu Akhirat Doa kami selalu tercurah buat saudara-saudaraku semua Di Pada Suka TV seringkali melakukan podcast live streaming Bersama para tokoh-tokoh Termasuk para akademisi Dan tak lepas dari topik yang dibawakan Ini tentang polemik nasab yang hari ini terus bergulir Entah sampai kapan polemik nasab ini berhenti Ibarat bola panas yang terus menggelinding Bisa menghantam siapa saja yang berani-berani menghalanginya Termasuk akademisi Beliau bernama Dr. Soleh Beliau adalah dosen UNU Beliau sangat mendukung Tesis dari G.H. Imaduddin Usman Al-Bantani Dengan adanya tesis dari G.H. Imaduddin Usman Al-Bantani Berarti G.H. Imaduddin Usman Al-Bantani Ini membunyikan bel Membunyikan bel Bahwa Habib itu bukan duriah nabi loh Dan ini keren Kata Dr. Soleh Dosen UNU tersebut Ini akademisi Kenapa dikatakan keren Ya karena Daripada G.I. Imaduddin mengatakan Ayo warga NU Kembali kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Ini kan sama dengan propagandanya Salafi Wahabi Kan gitu loh Ini keren Jadi ibarat bel yang dibunyikan Terus membuka Cakrawala pengetahuan Membuka Membangunkan kesadaran Saudara-saudara kita Nah ini menarik Jadi apa yang Disampaikan oleh Dr. Soleh Beliau terpasuk akademisi Dosen UNU Beliau menegaskan Tanpa adanya Tesis dari G.I. Imaduddin Beliau sudah bisa Memberikan penilaian Bahwa Habib itu bukan Duriah nabi Nah ini keren ini Ini Keren Alasan beliau Mak Ziroh beliau itu apa Kenapa Beliau sampai Tanpa Menggunakan tesis dari G.I. Imaduddin Ini sebenarnya sudah terbantahkan Bahwa Bani Pak Alwi ini Bukan duriah nabi Karena apa Mengacu pada Perilaku mereka Masa iya Ngaku duriah nabi Dusta Dawir Kan gitu loh Nah Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Sudah Memberikan Intervensi Intervensi Kepada mereka Mereka yang Apa Sebagai Duriah nabi Di dalam Ayat Al-Quran Dijelaskan Innamah yuridulloh liyudhiba'ankumur Rizsah Ahlal beti Wayutoh Hirokum Tautoh Hirok Kan begitu Jadi semua Keperluannya itu Ditanggung oleh Allah Ini bentuk Intervensi Allah Kan gitu loh Jadi tidak usah Ngawir Semua kebutuhannya Pasti dijamin Dipenuhi Kan begitu Kalau perlu ya Rajin Bersedekah Kan begitu Nah kita dengarkan Lebih lanjut Bagaimana Pemaparan Dari Doktor Soleh Beliau Akademisi Dosen Unu Wah ini menarik Ini sebagai Referensi Kita semua Ilmu ini Kita dengarkan Bareng-bareng Mendasari Meyakini Bapak Alawi Itu bukan Durinya Itu dasarnya Adalah Tekoran Hande Serta Pengimpulan Saya Kok kontras Misal Quran Bicara Gini Kesucian Durya Keluhuran Durya Kemuliaan Durya Rasul Itu Diintervensi Langsung Oleh Allah Dijaga Langsung Oleh Allah Sama Kayak Allah Menjaga Kemurnian Kesucian Dan Keluhuran Quran Jadi Tidak Mungkin Intervensi Tuhan Ini Kemudian Berbeda Di Lapangan Dengan 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 Idealnya Misal Tidak Mungkin Bahwa Keluarga Rasul Itu Punya Sikap Punya Berlaku Yang rendah Nista Meminta Minta Atau Memaksa Bahkan Ini Dijaga Langsung Oleh Allah Intervensi Artinya Apa Segala Kebutuhan Pasti Dipenuhi Oleh Allah Jadi Ketika Ditahlil Itu Seperti Yang Kemarin Saya Sebut Ini Artinya Intervensi Tuhan Intervensi Allah Untuk Menjaga Alil Baid Itu Membersihkan Alil Baid Itu Dari Kerendahan Menjaga Keluhurannya Kemuliaannya Sekaligus Memenuhi Segala Hal Yang Dibutuhkan Kalau Kemudian Ini Idealnya Di Lapangan Juga Begitu Di Lapangan Kalau Tidak Tidak Sama Kalau Berbeda Dengan Kehendak Ayat Ini Otomatis Dia Tertolak Kemudian Rasul Juga Secara Hatis Menyebut Banyak Hal Tentang Itu Semua Nanti Kita Merujuk Pada Kehidupan Rasul Bagaimana Guri Karakteristiknya Dan Semacamnya Itu Nah Ini Sebenarnya Tugas kita Hanya Edukasi Aja Tetapi Kita Terima Kasih Kepada Kie Imad Yang Membunyikan Ber Bahwa Penyimpangan Luar Biasa Disini Mari Kita Kembali Kepada Karakteristik Rasul Tetapi Memang Tidak Keren Ketika Kie Imad Mengajak Kembali Ketika Ketika Seperti Apa Durya Yang Keren Kie Imad Sekarang Tepat Dia Bikin Makalah Dia Bikin Riset Ya Sudah Itu Menarik Bukan Dari Pemaparan Yang Disampaikan Oleh Doktor Soleh Beliau Salah Satu Akademisi Beliau Adalah Dosen Udu Ini Menarik Beliau Dengan Tegas Mengatakan Tanpa Tesis Dari Kie Imad Duden Beliau Menolak Bahwa Habib Itu Bukan Durya Nabi Karena Apa Beliau Mengacu Dari Ayat Ayat Suci Al-Quran Yang Sering Kita Baca Pada Saat Kita Bertahlilan Innamayuridullahu Lidibangkumur Rizah Al-Halbaiti Wayyul Pohiroikum Taw Pohiro Ini Bentuk Intervensi Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Ahlul Bet Nabi Itu Betul Betul Dijaga Semua Keinginannya Akan Dipenuhi Oleh Allah Mana Mungkin Merekan Dawir Kesana Kemari Minta Dibeli Anubles Kasiani Nah Ini kan Bertentangan Orang Dawir Itu karena Ketidakadaan Dari Dari segi Apapun Segi Finansial Atau Yang Lain Yang Begitu Mana Mungkin Orang Itu Akan Meminta Minta Kalau Tidak Kekurangan Ini Jelas Ini Terus Bentuk Intervensi Allah Itu Mana Berarti Ini Menunjukkan Bahwa Mereka Itu Dipertanyakan Atau Bukan Durian Nabi Yang Asli Ini Menarik Ini Suatu Pemikiran Yang Luar Biasa Menurut Kami Dan Seharusnya Ini Bisa Menggugah Fikroh Cakrawala Pengetuan Kita Semua Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kita Akal Yang Waras Tujuannya Apa Mengejal Mengejal Jangan Ditidurkan Dengan Doktrin Doktrin Halo Yang Ini Ini Menarik Ini Tujuan Kami Seperti Ini Biar Kalian Itu Sadar Terkhusus Paramuh Ibin Cobalah Kita Buka Wawasan Fikroh Cakrawala Pengetahuan Sekali Waktu Kita Merenung Apa Betul Seperti Ini Perilaku Dan Saya Yakin Kalian Yang Mengikuti Para Habib Itu Paham Algoritma Mereka Seperti Apa Bahkan Suatu Ketika Kalian Didandani Habib Terus Disuruh Ngaku Sebagai Habib Seperti Itu Nah Ini Kan Tanah Dengan Ajaran Islam Bertentangan Kami Sangat Setuju Dengan Pola Pikir Yang Dibangun Oleh Dokter Soleh Beliau Salah Satu Akademisi Yang Jelas Pengolahan Pikiran Beliau Itu Luar Biasa Secara SDM Luar Biasa Ini Menunjukkan Bahwa Ini Ada Greget Semangat Untuk Pengen Tahu Menelusuri Dari Jalur Yang Lain Makanya Doktor Soleh Ini Tegas Tanpa Tesis Dari Kiai Madudin Dia Sudah Berani Menyimpulkan Bahwa Habib Itu Bukan Muriah Rabi Menarik Ini Terima Kasih Tetap NKRI Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh TAH 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 TAH